Bismillahirrahmanirrahim Beberapa hari yang lalu Itu salah satu Ulama' di masa ini Rahimahullah Mudah-mudahan Allah Merahmatinya dan memasukkannya ke dalam Surga Firdaus Al-Shayikh Al-Alamah Al-Jabiri Rahimahullah Itu Meninggal dunia Itu ulama' di zaman ini Namanya Mendunia Karena keilmuan beliau Dan beliau meninggal banyak Meninggalkan karya-karya tulis Banyak sekali Karya-karya tulis yang beliau tinggalkan Dan juga banyak suruhat Penjelasan-penjelasan terhadap kitab-kitab ulama' Yang bisa kita dapatkan di internet Yang beliau Sampaikan Nah Ya sekali lagi Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kepada beliau Kenikmatan di dalam Alam kubur Dan memasukkannya ke dalam surga Dan mengganti Untuk Sebagai pengganti beliau Ulama' yang lebih baik lagi Nah maka Ya Pada kesempatan ini Kita akan membaca hadis Terkait Kematian para ulama' Yang mana hadis ini Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Di kitab ulama' Kitab tentang ilmu Di dalam Sahihnya Bab Kaifah Yukbadul ilam Bab bagaimana Ilmu dicabut Dan Imam Muslim Rahimahullah Meriwayatkan hadis ini Atau menyebutkan hadis ini Di kitab ulama' Sama Di kitab al-ilam Kitab tentang ilmu Babu Raf'il ilmi Wa qabzih Bab Diangkatnya ilmu Dan dicabutnya ilmu Sedangkan Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah Menukil hadis ini Menukil hadis ini Di kitab beliau Riyadus Salihin Di kitab Riyadus Salihin Kitab Riyadus Salihin Itu kitab yang sangat Populer di Indonesia Bahkan di dunia Riyadus Salihin Kitab tentang hadis Yang ditulis oleh Imam Al-Nawawi Di antara karya Imam Al-Nawawi Yang terkenal adalah Al-Arba'in Al-Nawawiyah Itu juga berisi Tentang hadis Pemula Bagi yang belajar hadis Belajar Al-Arba'in Al-Nawawiyah Beliau menukil hadis ini Di kitab Riyadus Salihin Dan beliau Membuat kitab Di dalam Hadis Di dalam kitab tersebut Kitabul Ilm Kitab tentang ilmu Babu Fadlil ilmi Ta'alluman Wa ta'aliman Lillah Bab keutamaan ilmu Karena mempelajari ilmu Dan mengajarkan ilmu Karena Allah Dan di dalam kitab Dan bab tersebut Beliau menyebutkan Atau menukilkan Hadis-hadis Ayat-ayat Kemudian hadis-hadis Di antara hadis Yang beliau sebutkan adalah Hadis terkait Kematian para ulama Makanya sangat tepat sekali Momennya Kalau hadis ini kita baca Ya Untuk mengingatkan kita Betapa Ya para ulama itu Sangat berharga Di tengah umat Ta'id Dan Kita menjelaskan Hadis ini dengan Membaca penjelasan As-sayikh As-sayikh Al-Allama Muhammad bin Shali'i al-Uthaymin Rahimahullah Beliau As-sayikh Al-Allama Al-Faqih Muhammad bin Shali'i al-Uthaymin Rahimahullah Dan beliau menjelaskan Riadu Shali'i al-Uthaymin Ya beliau menjelaskan Riadu Shali'i al-Uthaymin Dalam beberapa jilid Ada Ta'id Wallahu'a'alam Yang saya baca disini Wallahu'a'alam Wissawab Sebelum kita lanjutkan As-sayikh Atau Al-Imam An-Nawami Rahimahullah Menyebutkan hadis Terkait Kematian para ulama Di kitab ul-ilm Itu di hadis Yang terakhir Wallahu'a'alam Yang saya baca disini Wallahu'a'alam Ini Wallahu'a'alam Ada faedah disitu Bahwasannya seorang muslim Sangat tidak mengharapkan Ulama itu Meninggal Artinya tidak mengharapkan Ulama meninggal Artinya Memohon kepada Allah Supaya para ulama itu Usianya panjang Makanya diakhirkan Paling terakhir Ini jelek Kalau ada orang yang Mengharapkan para ulama Tidak ada Wallahu'alam Ini yang saya baca Wallahu'alam Ini dari faedah yang saya intisarikan Kenapa Hadis ini Beliau taruh di paling terakhir Di kitab ul-ilm Karena ini adalah Bencana Sebagaimana kita sebutkan tadi Kematian para ulama Itu bencana Sebagaimana nanti akan datang Makanya diakhirkan Wallahu'alam diakhirkan Karena ini bukan harapan Kita tidak menginginkan Para ulama itu tidak ada Bahkan kita menginginkan Ulama itu ada Karena ketidak adaan Para ulama itu Malah petaka Sebagaimana nanti akan Kita sebutkan dalam hadir Nah Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala berkata Wa'an'abdillahi Bini Amri Bini Al-As Radiyallahu anhumah Dari Abdullah bin Amr Bin Al-As Semoga Allah meridali Keduanya Kala berkata Semih itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya'qul Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Innallaha La yakbidul ilman Tiza'an minan nas Sesungguhnya Allah Tidak Mencabut Ilmu Dari manusia Dengan begitu saja Maksudnya Dengan dicabut Dari dada-dada Jadi Allah Tidak menghilangkan ilmu Caranya bagaimana Dengan tidak dihilangkan Dari Dada-dada Sebagaimana Hal ini Disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Ketika beliau menjelaskan La yakbidul La yakbidul ilman tiza'an Allah tidak mencabut ilmu Dengan Begitu saja Maksudnya apa Kata beliau Ay mahwan minas sudur Yaitu Allah Tidak mencabut ilmu Dengan menghilangkannya Dari dada-dada Nah Walakin Yabidul ilma Biqabdil ulama Tetapi Allah Azza wa Jalla Mencabut ilmu Dengan Mewafatkan Orang-orang Yang berilmu Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Mencabut Ilmu Dengan Mewafatkan Orang-orang yang Berilmu Terkait Sabda Nabi La yakbidul La yakbidul ilma Intiza'an Allah tidak mencabut ilmu Dengan Serta-merta Ada hadith yang semakna Dengan ini Rasulullah s.a.w. Bersabda Khudul ilma Qabila An yukbada Aaw yurfa' Ambil ilmu Pelajari ilmu Sebelum ilmu itu Diangkat Sebelum ilmu itu Dicabut Nah Sebelum ilmu itu Dicabut Maka ada Arab Badu Yang berkata Khaifa yurfa' Bagaimana ilmu itu Dicabut Bagaimana ilmu itu Diangkat Dan ini Semakin mempertegas Bahwasannya Makna Dihilangkan Itu bukan Dihilangkan Dari dadah Maknanya apa Yang berilmu Meninggal dunia Maka Rasulullah Menjawab Ketika ditanya Oleh Arab Badui Bagaimana ilmu Diangkat Rasulullah menjawab Perhatikanlah Sesungguhnya Lenyapnya ilmu Adalah Lenyapnya Orang-orang Yang berilmu Berarti Ilmu itu Hilang bagaimana Orang-orang yang berilmu Meninggal Bukan dengan Dihilangkan Dari dada Itu beliau Ulang Tiga kali ya Rasulullah Mengulang Kata-kata ini Ini menunjukkan Penting ya Kalau diulang itu Penting Kalau Allah Menghendaki Bisa gak Allah mencabut ilmu Dari dadah Bisa Tapi Hadis menunjukkan Allah tidak melakukan Hal itu Jadi Allah Menghilangkan ilmu Itu caranya Dengan Mencabut Membuat Meninggal Membuat Wafat orang-orang Yang berilmu Itu caranya Sebagaimana ditunjukkan Oleh hadis Makanya Ibnul Munir Kata-kata beliau Dikutip oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Menghilangkan ilmu Dari Dada-dada Boleh Berdasarkan Kemampuan Allah Kekuasaan Allah Tetapi Kata beliau Hanya saja Hadis Yang kita pelajari Hadis ini Maksudnya Hadis yang kita pelajari Bahwasannya Hadis ini Menunjukkan Itu tidak terjadi Jadi Allah Tidak Menghilangkan Ilmu Dengan cara Dicabut Dari dada-dada Maksudnya Orang yang masih hidup Ilmu yang hilang Bukan begitu Tapi Bagaimana caranya Yang berilmu Meninggal Yang berilmu Meninggal Selanjutnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Hatta Ida Lam Yubaki Aliman Sehingga Apabila Allah Tidak Menyisakan Satupun Orang yang berilmu Makanya Kalau ada Yang meninggal Ulama Yang mudah-mudahan Allah Memberikan Ganti Yang paling baik Dan mudah-mudahan Disana Ada ulama-ulama Yang lainnya Kenapa? Karena Kalau sudah Tidak ada Satu ulama pun Satu orang Yang berilmu pun Di riwayat Yang lain Dengan lafad Hatta Tidak 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 Membiarkan Satu orang Yang berilmu pun Ada Apa yang Terjadi Kalau tidak Ada Orang yang Berilmu Satupun Lihat Adit Ittakhadan Nasu Ru'usan Juhala Manusia Menjadikan Kepala-kepala Mereka Orang-orang Yang bodoh Manusia Menjadikan Orang-orang Yang bodoh Sebagai Kepala-kepala Mereka Pemimpin Pemimpin Mereka Baik Pemimpin Terkait Ilmu Seharusnya Tapi Karena Orang jahil Bukan Dipimpin Terkait Ilmu Terkait Kejahilan Atau Pemimpin Penguasa Lihat Akibatnya Ini bahaya Ini bahayanya Maka orang-orang Bodoh Itu ditanya Maksudnya Terkait Perkara Perkara Mereka Lalu Mereka Berfatwa Dengan Tanpa Ilmu Ini akibatnya Menjadikan Tokoh-tokoh Penguasa-penguasa Atau Kepala-kepala Pemimpin Pemimpin Orang-orang Bodoh Akan Kalau ditanya Berfatwa Tanpa Ilmu Dan Di dalam Islam Itu Kalau bertanya Jangan Kepada Orang Yang Bodoh Kepada Orang Yang Berilmu Bertanyalah Kepada Orang Yang Berilmu Kalau Kamu Tidak Tahu Jangan Tanya Kepada Semua Orang Tanya Orang Yang Berilmu Nah Di Riwayat Yang Lain Disebutkan Lalu Orang-orang Bodoh Yang Dijadikan Sebagai Kepala-kepala Itu Memberikan Fatwa Dengan Pendapat Pendapat Mereka Bukan Dengan Al-Quran Dan As-Sunnah Bukan Dengan Pemahaman Yang Benar Bukan Dengan Ilmu Dengan Kejahilan Dengan Pendapat Lihat Bahayanya Bahaya Meninggalkan Meninggalnya Para Ulama Apalagi Kalau Semuanya Sudah Tersisa Para Ulama Apa Bahayanya Bahayanya Yang Ditanya Adalah Orang Bodoh Selanjutnya Bahayanya Apa Kalau Ditanya Orang Bodoh Jawabannya Bukan Ilmu Kejahilan Bahayanya Lagi Apa Disebutkan Rasulullah Perhatikan Dalam Hadith Fadallu Wa Adallu Sebab Itu Mereka Sesat Dan Menyesatkan Bahayanya Tidak Ada Ulama Itu Muncul Kesesatan Tidak Ada Petunjuk Fadallu Wa Adallu Maka Mereka Sesat Dan Mereka Menyesatkan Itu Orang-orang Bodoh Itu Kalau Sudah Tidak Ada Yang Berilmu Akhirnya Yang Dijadikan Para Pemimpin Orang-orang Yang Berilmu Eh Orang-orang Jahil Sehingga Membodohi Bodoh Dan Membodohi Sesat Dan Menyesatkan Nah Di dalam Hadith Ini Nanti Akan Kita Sebutkan Beberapa Faidah Sekarang Kita Baca Penjelasan Asyair Muhammad Bin Salih Al-Allamah Al-Faqid Muhammad Bin Salih Al-Uthaymin Rahimah Rahimah Saqal Mu'allif Al-Hafid Al-Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Fibabi Fadlil Ilmi Ta'alluman Wa ta'aliman Lillahi Ta'ala Haditha Abdillah Ibn Amrin Haditha Abdillah Ibn Amrin Ibn Al-As Ya Penulis Riyad Al-Shalihin Al-Hafid Al-Nawawi Semoga Allah Merahmatinya Menyebutkan Dibak Tentang Keutamaan Ilmu Karena Mempelajarinya Mempelajarinya Dan mengajarkannya Karena Allah Ta'ala Hadith yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As Annal Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Qal Bawah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Perhatikan Innallaha La Yaqbidul Ilman Tiza'an Minan Nas Sesungguhnya Allah Tidak Mencabut Ilmu Dari manusia Begitu saja Sebagaimana Tadi kita sebutkan Dalam hadith Tidak Mencabut Ilmu Dengan bagaimana Dengan bagaimana Dihilangkan Dari Dada Tidak seperti itu Allah Mencabut Ilmu Kemudian Kemudian Beliau Rahimahullah Fafi hadhal hadithi Ada faedah Sebagaimana Nanti di akhir Disebutkan Juga faedah Fafi hadhal hadithi Isyaratun Ila Annal Ilma Sayukbar Maka Maka di dalam hadith ini Ada isyarat Bahwasannya Ilmu Akan Dicabut Rasulullah Mengatakan Apa Inna Allaha La Yakbidul Ilman Tiza'an Merhatikan kata Yakbidul Ilman Ini ada isyarat Bahwasannya Ilmu itu Akan Dicabut Diangkat Dimusnahkan Dan tidak Tersisa Dan ada Isyarat Bahwasannya Akan Tidak Tersisa Di Bumi Satu Orang Alim Pun Kalau Sudah Tidak Ada Satu Orang Alim Pun Musibah Akan Ada Isyarat Pada Hadith Bahwa Ada Isyarat Di dalam Hadith Akan Tidak Ada Sama Sekali Di Bumi Satu Orang Yang Berilmu Pun Yang Mengajak Manusia Menunjukkan Manusia Kepada Agama Allah Lihat Akibatnya Di dalam Hadith Tadi Apa Kalau Sudah Tidak Ada Orang Yang Berilmu Satu Pun Berfatwa Tanpa Ilmu Orang Bodoh Dijadikan Sebagai Pemimpin Akhirnya Ditanya Menjawab Dengan Kepodohan Akhirnya Apalagi Sesat Dan Menyesatkan Apa Kata Syekh Utaimin Fata Tadah Warul Ummah Mata Umat Hancur Lebur Umat Islam Ini Kalau Sudah Tidak Ada Orang Satu Yang Berilmu Penduduk Dunia Ini Kalau Sudah Tidak Ada Satu Orang Yang Berilmu Pun Hancur Lebur Kemudian Gairil Mabdubi Alayhin Walang Dolin Kemudian Setelah Itu Setelah Para Ulama Diwafatkan Apa Yang Terjadi Yun Zau Min Al Quran Al Quran Pun Dicabut Dari Umat Tidak Ada Al Quran Satu Pun Tidak Ada Ini Termasuk Tanda Tanda Kiamat Yun Maksudnya Apa Yung Zau Min Sudur Ini Pengulangan Lagi Yung Zau Min Sudur Dicabut Dari Dada Selanjutnya Apa Selanjutnya Dihilangkan Dari Mushaf Makanya Sekarang Tapi Jangan Tertipu Kamu Harus Selalu Merasa Khawatir Takut Berharap Kepada Allah Mudah-mudahan Yang Al-Quran Ini Senantiasa Ada Sehingga Kita Tidak Menjumpai Kiamat Yang Mana Kiamat Itu Hari Sejelek-jelek Manusia Sejelek-jelek Hari Dan Sejelek-jelek Manusia Karena Sudah Tidak Ada Lagi Quran Tidak Tidak Ulama Jadi Al-Quran Dicabut Dari Dada Dada Dan Dicabut Dari Mushaf Mushaf Tidak 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 Maka Maka Sebagaimana Ahlu Sunnah Berkata Ini Keyakinan Ahlu Sunnah Terkait Al-Quran Sesungguhnya Al-Quran Itu Pembicaraan Allah Diturunkan Bukan Makhluk Dari Allah Al-Quran Berasal Ini Perhatikan Yang Terkait Dengan Apa Yang Kita Bahas Dan Akan Kembali Kepada Allah Wa Ilaihi Ya'ud Akan Dicabut Al-Quran Dari Dada Dada Dan Akan Dicabut Dari Mushaf Mushaf Tidak Ada Termushaf Satupun Yang Tersisa Ya Keyakinan Al-Quran Itu Kalamullah Bukan Makhluk Itu Adalah Perkara Yang Sangat Urgen Sangat Penting Sekali Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Dahulu Kala Sampai Hari Kiamat Kelab Al-Quran Tetap Akan Dikatakan Oleh Ahlu Sunnah Wal Jamah Kalamullah Gairu Makhluk Pembicaraan Allah Bukan Makhluk Dan Dari Sinilah Nanti Akan Muncul Penghormatan Di Antara Fungsi Faedah Kamu Mengetahui Bahwasannya Al-Quran Itu Kalamullah Kamu Akan Mengagumkan Al-Quran Karena Al-Quran Yang Kalian Baca Yang Kalian Dengar Yang Kalian Hapal Itu Pembicaraan Siapa Allah Yang Menciptakan Kalian Hargai Sebagaimana Kalau Kalian Menghargai Ustaz Ustaz Kalian Ustaz Saja Ciptaan Allah Salah Satu Dari Ciptaan Allah Itu Kalau Berbicara Dengarkan Apalagi Allah Apalagi Kalian Allah Pembicaraan Allah Inilah Pentingnya Membahas Salah Satu Faedah Selain Itu Faedah Faedah Yang Membantah Kebatilan Orang Orang Yang Batil Yang Mengatakan Al-Quran Makhluk Itu Jahmiyah Sama Muattillah Orang Jahmiyah Orang Muattillah Dan Itu Dikatakan Juga Apa yang Dikatakan Syah Ustaz Dikatakan Juga Oleh Ulama Terdahulu Diantaranya Guru Al-Imam Al-Bukhari Yang selalu Kita Sebut Al-Imam Al-Bukhari Yang Mengarah Syah Bukhari Itu Menyebutkan Hal ini Yaitu Al-Imam Al-Humaydi Abdullah Bin Abu Bakr Al-Humaydi Rahimahullahu Ta'ala Beliau Memiliki Kitab Tentang Akidah Judulnya Usul Sunna Burunya Buru Imam Al-Bukhari Yang Paling Populer Dan Al-Imam Al-Humaydi Itu Muridnya Al-Imam As-Syafi'i Murid Diantara Murid Murid Al-Imam As-Syafi'i Mengatakan Di dalam Ya Di dalam Kitabnya Apa yang Dikatakan Wal-Quran Kalamullah Kata Al-Imam Al-Humaydi Al-Quran Pembicaraan Allah Aku Telah Mendengar Sufyan Berkata Wal-Quran Kalamullah Al-Quran Adalah Pembicaraan Allah Kalamullah Siapa yang Mengatakan Al-Quran Makhluk Maka Dia Pelaku Bid'ah Ulama Yang lain Mengatakan Siapa Jangan Main-main Ya Para ulama Mengatakan Yang Siapa Yang mengatakan Al-Quran Makhluk Itu Kafir Kafir Keluar Keluar Dari Agama Islam Yang Meyakini Al-Quran Makhlub 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 Kita tidak Pernah Mendengarkan Seorang Pun Mengatakan Hal Ini Kita Tidak Pernah Mendengarkan Seorang Pun Mengatakan Al-Quran Makhlub Yang Mengatakan Siapa Jahmiya Orang-orang Jahmiya Nah Perhatikan Sekarang kita lanjutkan Hadith Dalam penjelasan Asyih Muhammad bin Soleil Al-Huthaymin Maka sebagaimana Ahlu sunnah Berkata Sesungguhnya Al-Quran Pembicaraan Allah Sama Perhatikan Sama Keyakinan Ulama Terdaulu Sampai Ulama Sekarang Bahkan Sampai Nanti Yang menjelang Kiamat Itu Keyakinan Ahlu sunnah Tetap Sama Tentang Al-Quran Syaikh Uthaymin Itu Ulama Sekarang Lihat Sama Dengan Ulama Terdaulu Terkait Al-Quran Apa Kata Syaikh Uthaymin Sesungguhnya Al-Quran Pembicaraan Allah Diturunkan Bukan Makhluk Berasal Dari Allah Dan Akan Kembali Kepada Allah Kalau Ahlu sunnah Berkata Ma'na Wa ilaihi Ya'ud Ma'na Akan Kembali Kepada Allah Ayyarji'u Ilallahi Azza Wajalla Fi Akhir Zaman Yaitu Al-Quran Itu Akan Kembali Kepada Allah Azza Wajalla Dicabut Oleh Allah Dihilamkan Di Akhir Zaman Di Akhir Zaman Kepada Hina Yahjurun Nasu Hajuran Taman Ketika Manusia Betul-betul Meninggalkan Ketika manusia Betul-betul Meninggalkan Al-Quran Secara Sempurna La Yaqra'unahu Mereka Tidak Membacanya Wa la Ya'amalun Nabi Dan mereka Tidak Mengamalkannya Sama Sekali Al-Quran Tidak Berinteraksi Dengan Al-Quran Dihapal Juga Tidak Dibaca Juga Tidak Diamalkan Juga Tidak Dipahami Juga Tidak Sama Sekali Tidak Ada Waktu Untuk Al-Quran Musibah Bencana Kalau Seorang Muslim Sudah Tidak Lagi Berinteraksi Dengan Apa Al-Quran Alamat Diantara Alamat Ya Musibah Yang akan Melandanya Kemudian Ini Agak Saya Ringkas Al-Syaikh Muhammad Bin Salih Al-Faimin Rahimahullah Ta'ala Berkata Perhatikan Tadi Yang dicabut Apa Al-Quran Al-Quran Akan Dicabut Al-ilmu Aydan La Yantaz'i'u Min Suduri Rijal Demikian Juga Ilmu Tidak Akan Dicabut Dari Dada Dada Orang Orang Maksudnya Cara Menghilangkannya Al-ilmu Aydan La Yantaz'i'u Min Suduri Rijal Demikian Juga Ilmu Tidak Dicabut Dari Dada Dada Orang Orang Ini Cara Menghilangkannya Bukan Dihilangkan Dari Dada Tapi Caranya Diapain Yang Berilmu Dibuat Meninggal Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Allah Mencabut Ilmu Dengan Mewafatkan Para Ulama Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadith Sebagaimana Disebutkan Dalam Para Ulama Meninggal Dunia Yang Mereka Betul Betul Memang Ulama Bukan Orang Yang Dianggap Ulama Atau Bukan Orang Yang Dipoles Seolah Ulama Atau Bukan Orang Yang Dihiasi Supaya Kelihatan Ulama Sejatinya Dia Bukan Ulama Makanya Kalau Zaman Ini Saya Beritahu Kepada Kalian Kunci Untuk Mengetahui Ulama Atau Bukan Ulama Pertama Harus Belajar Harus Belajar Ilmu Lihat Saja Ucapan Apa yang Dia ucapkan Bertentangan Dengan Akidah Atau Tidak Bertentangan Dengan Ilmu Atau Tidak Fatwa Yang Dia Sampaikan Kejahilan Atau Ilmu Kalau Kalau Yang Disampaikan Itu Bukan Ilmu Berarti Itu Apa Pura Pura Jadi Ulama Penampilannya Ulama Ternyata Bukan Ulama Makanya Dimaksud Meninggal Dunia Disini Ulama Yang Betul Ulama Apa Yang Terjadi Sebagaimana Dalam Hadith Diulang Lagi Oleh Beliau Bahayanya Lalu Manusia Menjadikan Untuk Mereka Kepala Kepala Yang Memimpin Mereka Ya Maksudnya Apa Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadith Apa Maksudnya Apa Maksudnya Dijelaskan Oleh Beliau Yaitu Manusia Menjadikan Orang Orang Bodoh Maksudnya Bukan Ulama Pemimpin Pemimpin Mereka Dan Mereka Meminta Fatwa Kepada Mereka Meminta Fatwa Kepada Orang Orang Yang Bukan Ulama Itu Yang Mereka Jadikan Sebagai Pemimpin Mereka Tetapi Kata Syihut Imin Perhatikan Tetapi Yang mereka Jadikan Sebagai Pemimpin Itu Orang Orang Bodoh Memberikan Fatwa Tanpa Ilmu Boleh ulang Lagi Bahayanya Maka Orang Orang Yang Bodoh Sesat Dan Menyesatkan Sebaga Sebagaimana Disebutkan Dalam Harif Maka Mereka Sesat Dan Mereka Menyesatkan Tidak Cukup Membahayakan Diri Mereka Tapi Membahayakan Orang Lain Dan Disini Sebelum Saya Lanjutkan Disitulah Letak Keutamaan Ilmu Dibandingkan Ibadah Sunnah Imam As-Syafi'i Salah Satunya Para ulama Mengatakan Mencari Ilmu Itu Lebih utama Daripada Ibadah Sunnah Kenapa Sebagaimana Imam As-Syafi'i Rahimahullah Berkata Talabul Ilmi Afdalu Min Salatin Nafilah Mencari Ilmu Itu Lebih utama Daripada Daripada Ibadah Sunnah Kenapa Tau Ada yang Tau Karena Ilmu Itu Manfaatnya Bukan Hanya Untuk Kalian Tapi Untuk Orang Lain Sebagaimana Di dalam Hadis Kebodohan Apalagi Kebodohan Yang sudah Dijadikan Sebagai Pemimpin Itu Bukan Hanya Berbahaya Buat Yang Memimpin Tapi Bahaya Juga Yang Dipimpin Dallu Fa'adallu Sesat Menyesatkan Bodoh Membodohi Bodoh Membodohi Sesat Menyesatkan Kata Rasulullah Sallallahu 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 Menghukumi Manusia Dengan Syariat Itu Atas Nama Syariat Di Tengah Tengah Manusia Padahal Mereka Bodoh Wahina Idin Ketika Itu Ketika Ulama Meninggal Dunia Kemudian Yang Ditokohkan Orang Orang Jahil Kemudian Bodoh Membodohi Sesat Menyesatkan Berhukum Dengan Kejahilan Apa Yang Terjadi La Yujadul Islam Al Hafifi Tidak Ada Islam Yang Nyata Berarti Ada Islam Yang Gak Nyata Makanya Kata-kata Beliau Ini Menunjukkan Bahwasannya Ada Islam Hakiki Ada Islam Yang Bukan Hakiki Berarti Ada Orang Yang Islam Islaman Ada Orang Yang Islam Beneran Tidak Semua Orang Yang Mengatakan Islam Betul-betul Islam Bagaimana Kita Sebut Tidak Semua Orang Yang Mengatakan Ahlu Sunnah Dia Ahlu Sunnah Tidak Semua Orang Yang Mengatakan Salafi Dia Salafi Paham Tidak Semua Orang Kalau Begitu Kalau Kita Mau Ingin Lanjutkan Tidak Semua Orang Yang Memelihara Jengkot Dia Ahlu Sunnah Tidak Semua Orang Yang Kakinya Cingkrang Dia Ahlu Sunnah Tidak Semua Orang Yang Pakai Cadar Itu Ahlu Sunnah Jangan Tertepuk Karena Si Ah Juga Pakai Cadar Makanya Ingin Menentukan Apa Ada Islam Yang Nyata Hakiki Ada Yang Bukan Hakiki Palsu Sebagaimana Susu Susu Itu Ada Susu Palsu Susu Murni Nah Radikan Ketika Itu Tidak Ada Islam Yang Hakiki Islam Yang Hakiki Itu Apa Yang Dibangun Di Atas Al Quran Dan Sunnah Kenapa Tidak Ada Islam Hakiki Sebab Ahli Islam Itu Sudah Diwafatkan Para Ulama Sudah Diwafatkan Ini Salah Satu Bahaya Dari Sekian Sekian Bahaya Yang Menimpa Dari Tidak Adanya Apa Ahli Ilmu Apa Bahaya Tidak Ada Ulama Itu Apa Tidak Ada Islam Yang Hakiki Nah Wafi'ah Kemudian Ada Faidah Disini Ada Faidah Yang Disebutkan Saya Huthaymin Dan Disini Saya Tambahkan Faidah Yang Lain Yang Disebutkan Oleh Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani Ketika Menjelaskan Hadid Ini Di antara Faidahnya Anjuran Untuk Menghapal Ilmu Anjuran Untuk Menghapal Ilmu Perhatikan Menghapalkan Ilmu Yang Selalu Kita Tekankan Kepada Kalian Itu Cara Belajar Jangan Menganggap Itu Semata-mata Semata-mata Dari Bibir Ustaz Semata-mata Dari Saku Ustaz Semata-mata Ustaz Itu Pengen Membebani Kita Ya Tidak Seperti mana Kata Beliau Ya Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Di dalam Hadith Ini Ada Anjuran Untuk Menghapal Ilmu Kenapa Dari Mana Tahu Kalau Ilmu Itu Dihapal Ya Para Ulama Meninggal Bersamaan Dengan Itu Ilmunya Hilang Kalau begitu Ilmunya Dimana Perhatikan Saya mau tanya Sama kalian Ulama Meninggal Ya Bersama Dengan Itu Ilmunya Hilang Kalau Begitu Ilmunya Dimana Di Dada Dada Mereka Kalau Begitu Ilmunya Dihapal Oleh Mereka Tidak Dihapal Oleh Mereka Makanya Belajar Dengan Sekedar Buku Tidak Cukup Belajar Dengan Buku Saja Baca Buku Saja Tanpa Dibimbing Oleh Para Ulama Ini Sebagaimana Dikatakan Oleh Ulama Kita Mudah Mudah Menjaga Beliau Memanjangkan Umur Beliau Yang Masih Hidup Betul Kata Beliau Betul Bahwasannya Buku Itu Kunci Ilmu Ini Maknanya Saya Tidak Apal Tapi Maknanya Intinya Inti Pembicaraan Betul Bahwasannya Ilmu Itu Dimana Di Buku Tapi Kunci 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 Tidak Buka Buku Itu Memahami Semamu Kecuali Dengan Bimbingan Orang Yang Berilmu Selanjutnya Ada Faedah Juga Di Sini Faedah Apa Faedah Jangan Menjadikan Orang Orang Jahil Sebagai Pemimpin Jangan Menjadikan Orang Orang Jahil Sebagai Pemimpin Kalau Ingin Menjadikan Pemimpin Orang Orang Yang Berilmu Yang Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Beliau Mengatakan Di dalam Hadith Ini Ada Peringatan Dari Menjadikan Orang Orang Godoh Sebagai Pemimpin Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadith Itu Dalilnya Kemudian Perhatikan Di dalam Hadith Ini Juga Disebutkan Bahwasannya Kepemimpinan Yang Hakiki Adalah Kepemimpinan Karena Ilmu Artinya Orang Yang Menjadi Pemimpin Karena Ilmu Dibandingkan Dengan Orang Yang Memimpin Karena Maaf Mudah-mudahan Penguasa Kita Baik Mudah-mudahan Penguasa Kita Menjadi Penguasa Yang Dimuliakan Oleh Allah Tetapi Kita Pengen Tahu Pengen Tahu Saja Kira-kira Lebih Mulia Mana Pemimpin Karena Kekuasaan Atau Pemimpin Karena Ilmu Pemimpin Karena Apa Ilmu Perhatikan Perhatikan Kepemimpinan Karena Ilmu Itu Lebih Mulia Daripada Kepemimpinan Karena Harta Karena Jabatan Atau Karena Selain Nah Ini Dikatakan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Haskolani Di dalam Hadis Sesungguhnya Fatwa Adalah Kepemimpinan Yang Nyat Yang Hakiki Dan Di dalam Hadis Juga Terdapat Faedah Celaan Untuk Orang Yang Berkata Tanpa Ilmu Celaan Untuk Orang Yang Berkata Tanpa Ilmu Dan Ini Kadang-kadang Dilakukan Oleh Pelajar Maaf Saya Tidak Menyebut Namanya Ketika Ditanya Tidak 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 Bukan Jawab Karena Kalau Dia Ditanya Kemudian Pura-pura Bisa Atau Berusaha Untuk Menjawab Tanpa Ilmu Ini Akan Membiasakan Dirinya Untuk Berbicara Tanpa Ilmu Dan Ini Tercelah Tercelah Sebagaimana Dikatakan oleh Allah Hafidh Ibn Hajar Dan Di dalam Hadis Terdapat Celaan Untuk Siapa Yang Lancang Berfatwa Tanpa Ilmu Celaan Kenapa Dicela Berfatwa Tanpa Ilmu Dicela Kenapa Apa Bahaya Dalam Harif Daluk Fa'ad Daluk Nah Itu Fa'idh Yang Disebutkan oleh Allah Hafidh Ibn Hajar Nah Perhatikan Kata Beliau Menyebutkan Fa'idah Dan Tadi Kita Sebutkan Fa'idah Yang Lain Yaitu Pertama Anjuran Mengapalkan Ilmu Kedua Memperingatkan Dari Peringatan Menjadikan Orang-orang Bodoh Sebagai Pemimpin Selanjutnya Kepemimpinan Yang Hakiki Adalah Kepemimpinan Yang Didapatkan Dengan Ilmu Selanjutnya Tercelahnya Berbicara Tanpa Ilmu Atau Berfatwa Tanpa Ilmu Fa'idah Selainnya Kata Syekh Huthaymin Di dalam hadith ini Terdapat Anjuran Dan Tekanan Untuk Mencari Ilmu Itu Ilmu Agama Jadi Mencari Ilmu Agama Itu Ditekan Dianjurkan Ditekankan Disebutkan Keutamaan-keutamanya Maka Perhatikan Ya Ayuhatullah Ketika Di dalam Al-Quran Disebutkan Fa'idah Ilmu Di dalam Hadith Disebutkan Fa'idah Ilmu Itu Maksudnya Ilmu Sar'i Ilmu Agama Kalau ingin Kebaikan Di dunia Dan di akhirat Pelajarilah Ilmu Agama Dan itu Sangat Ditekankan Di dalam Agama kita Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Dan di dalam Hadith Ini ada Anjuran Dan Tekanan Penekanan Untuk Mencari Ilmu Ilmu Kenapa 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 Dari Supaya Tetap Ada Orang Yang Ber Ilmu Coba Kalau Semuanya Enggak Mau Belajar Seantara Dunia Sejagat Raya Ini Enggak Ada Yang Belajar Ilmu Agama Itu Kiamat Allah Itu Pencipta Sebab Supaya Ada Ulama Itu Harus Ada Sebabnya Sebabnya Terus Belajar Harus Terus Ada Belajar Berarti Mestinya Ketika Kamu Dikatakan Kamu Belajar Emang Kamu Mau Jadi Ustaz Emang Kamu Mau Jadi Ulama Emang Mesti Yang Belajar Jadi Ulama Tidak Mesti Ya Kita Berusaha Siapa Tahu Di Antara Kalian Di Antara Kita Ada Yang Menjadi Ulama Kalau Tidak Jadi Pun Ulama Dia Tetap Bapak Faedah Belajar Emang Apalagi Kalau Jadi Ulama Perhatikan Kalau Jadi Ulama Ini Sebab Sebab Selamatnya Umat Karena Disebutkan Dalam Hadis Kalau Tidak Ada Ulama Sama Sekali Bahaya Kata Rasulullah Hatta Iza Lam Yaf Yub Aliman Di Dalam Iza Lam Yub Aliman Ittakhadan Nasur Usan Juhala Fa Fasuhilu Fa Aftau Bi Guairi Ilm Fadallu Wa Adallu Dan Kata Syi Uthaymin Itu Apa Tadah Waratil Ummah Bahayanya Kalau Sudah Tadah Waratil Ummah Apa Hancur Lepur Itu Kalau Sudah Tadah Tadah Berilmu Kata Syiwil Uthaymin Di dalam Adit ini Ada Anjuran Dan Tekanan Untuk Belajar Ilmu Mempelajari Mencari Ilmu Sehingga Kita Tidak Sampai Keadaan Yang Disifati Oleh Rasulullah Bagaimana Keadaan Manusia Kalau Tidak Ada Yang Berilmu Tadi Sudah Kita Sebutkan Dalam Hadit Nah Kemudian Selanjutnya Mengabarkan Suatu Kenyataan Itu Bukan Berarti Menyetujui Ya Menyetujui Pemberitaan Itu Maksudnya Apa Ketika Orang Menyebutkan Kejelekan Ini Sekedar Contoh Apakah Kejelekan Ini Untuk Dijalankan Atau Untuk Dijaui Untuk Dijaui Sebagaimana Rasulullah Disini Menyebutkan Ya Menyebutkan Apa Menyebutkan Kenyataan Yang Buruk Apakah Kalau Begitu Rasulullah Menyetujuinya Menyebutkan Apa Menyebutkan Meninggalnya Para Ulama Apakah Maknanya Rasulullah Ingin Para Ulama Itu Meninggal Dunia Bukan Itu Rasulullah Menyebutkan Ya Manusia Menjadikan Pemimpin Pemimpin Mereka Orang Yang bodoh Apakah Rasulullah Melarang Menjadikan Pemimpin Mereka Orang Bodoh Atau Rasulullah Cuma Memberitahu Supaya Dijauhi Yang Kedua Yang Kedua Itu Maknanya Jadi Memberitakan Kenyataan Itu Bukan Berarti Menyetujui Dan Ini Pak Faedah Yang Kita Sebutkan Ini Termasuk Tanda Diantara Kenabian Rasulullah Yang Menyebutkan Bahwasannya Rasulullah Betul Betul Nabi Itu Apa Tandanya Rasulullah Mengabarkan Kemudian Apa Yang Dikabarkan Terjadi Berarti Betul Betul Rasulullah Dapat Berita Dari Langit Kita Lanjutkan Kata Beliau Mengabarkan Suatu Kenyataan Bukan Berarti Menyetujuinya Yaitu Ababila Rasul Mengabarkan Tentang Sesuatu Bukan Berarti Bukan Maknanya Sesungguhnya Rasulullah Menyetujui Sesuatu Itu Dan Bukan Maknanya Rasulullah Mengizinkan Gama Akhbar Alayhi Salatu Wasalam Sebagaimana Rasulullah Menabarkan Dan Beliau Bersumpah Ini Beliau Mengabarkan Dan Ini Saya Beritahu Terjadi Sesuai Dengan Apa Yang Beliau Beritakan Berarti Betul Beliau Nabi Apa Yang Beliau Kabarkan Sungguh Kalian Akan Meniru Cara Hidup Pola Hidup Cara Beragama Orang-orang Sebelum Kalian Maknanya Apa Yaitu Kalian Akan Betul Melakukan Jalan Jalan Yang Ditempuh Oleh Orang-orang Sebelum Kalian Para sahabat Bertanya Kalau Mereka Berkata Orang-orang Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Rasul Meniru Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Kita Lihat Sekarang Kita Lihat Orang-orang Muslim Sekarang Itu Budaya Mereka Saya Tidak Mentahin Saya Tidak Menentukan Tapi Kita Melihat Saja Lihat Dengan Apa Yang Pernah Kalian Lihat Itu Budaya Kebiasaan Tingkah Laku Pola Hidup Cara Berpakaian Itu Yang Islami Atau Non-Islami Jawab Islami Atau Non-Islami Non-Islami Ya Budaya Budaya Kebiasaan Kebiasaan Ini Salah Satu Sebabnya Kejahilan Merata Di mana-mana Ilmu Tidak Menyebar Di mana-mana Dan Ini Sesuai Dengan Kenyataan Berarti Rasul Itu betul Itu betul Itu terjadi Sekarang Orang Muslim Bukan Muslim Beneran Cuma Muslim KTP Ya Jadi Kalau Dilihat Cara Bicara Dia Dilihat Cara Berpakaian Dia Dilihat Kebiasaan Dia Tidak Sesuai Dengan Islam Berarti Betul Itu Kata Rasulullah Nah Kita lanjutkan Dikit lagi Maka Rasulullah Mengabarkan Bahwasanya Umat ini Akan Melakukan Apa yang Dilakukan oleh Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Perhatikan Apakah Memberitakan Untuk Dikerjakan Bukan Memberitakan Untuk Dijauhi Hati-hati Darinya Jangan Ditiru Nah Ikhbaran Kata Rasulullah Ikhbaru Tahdir Memberitakan Untuk Waspada Darinya La Ikhbaru Taqririn Waibaha Bukan Pemberitaan Untuk Menyetujui Dan Membolehkan Dan Al-Quran Itu Menyebutkan Kebenaran Dan Kebatilan Wahadainahun Najudai Kami Berikan Petunjuk Kepada Manusia Dua Jalan Di dalam Al-Quran Dijelaskan Kebenaran Dijelaskan Keburukan Dijelaskan Kebenaran Untuk Dilakukan Keburukan Untuk Ditinggal Tinggalkan Membahas Kebenaran Dan Keburukan Itu Boleh Kebenaran Untuk Dilakukan Keburukan Untuk Waspada Dan Meninggalkan Karena Kalau kamu Tidak tahu Keburukan Bisa Jadi kamu Lakukan Bisa Jadi kamu Terjatuh Dalam Pelanggaran Karena Kamu Tidak tahu Bahwasannya Itu Pelanggaran Maka Perhatikan Rasulullah Mengabarkan Untuk Waspada Bukan Mengabarkan Untuk Menyetujui Menetapkan Melegalisasi Membolehkan Maka kita Mesti Membedakannya Kita Wajib Membedakan Kita Wajib Mengetahui Perbedaan Antara Rasul Mengabarkan Untuk Menetapkan Melegalkan Merestui Menyetujui Dan Antara Rasul Mengabarkan Untuk Membuat Orang Hati-hati Kalau Yang ada Pada Hadith Yang kita Belajari Saya baca Lagi Rasulullah Yang Yang jadi Pertanyaan Rasulullah Mengabarkan Rasulullah Mengabarkan Ini untuk Dijauhi Apa untuk Kita Dekati Untuk Kita Lakukan Harus Dibedakan Hal itu Kemudian Kata Rasulullah Mengabarkan Bahawasanya Para Ulama Akan Meninggal Dunia Yaitu Maksud Dibalik Itu Hendaknya Kita Bersungguh Sungguh Jangan Sampai Tujuannya Jangan Sampai Kita Mendapati Waktu Itu Mendapati Apa Waktu Itu Waktu Apa Nggak Ada Satu Ulama Pun Dengan Cara Bagaimana Terus Belajar Terus Belajar Terus Belajar Dan Terus Mendoakan Para Ulama Mudah Mereka Usianya Panjang Dan Kalau Ada Meninggal Mudah Mudah Diganti Yang Lebih Baik Lagi Waktu Ini Yang Mana Padanya Para Ulama Meninggal Dunia Tidak Tersisa Kecuali Orang Orang Yang Bodoh Itu Perhatikan Yang Berfatwa Tanpa Ilmu Faya Faya Dillun Bi Angfusihin Maka Mereka Sesat Diri Diri Mereka Sendiri Maka Mereka Sesat Diri Diri Mereka Sendiri Tidak Cukup Dan Menyesatkan Selain Mereka Kemudian Beliau Berdoa Terakhir Allah Allah Kita Memohon Kepadamu Ilmu Yang Bermanfaat Wa Amalan Salih Amal Yang Salih War Rizkan Tayyiban Wasi' Dan Rizki Yang Baik Dan Luas Dan Kita Memohon Kita Tambahkan Doa Kita Mudah-mudahan Allah Menjadikan Ulama Yang Meninggal Di Tengah-tengah Kita Dirahmati Oleh Allah Dan Kelak Dimasukkan Kedalam Surga Firdaus Bersama Dengan Rasulullah Dan Para Sahabat Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Ulama Lagi Yang Lebih Baik Lagi Wallahu Alhamdulillah Saya kira Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Bismillah Alhamdulillah Yang Dib